BALADA KASUS SETIA NOVANTO Setia Novanto jadi pemberitaan pekan ini. Hakim pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan pra-peradilan yang diajukan Setia Novanto. Dengan dikabulkannya gugatan tersebut, maka status tersangkanya batal. Sebelumnya, foto ketua DPR itu tengah terbaring di ruang perawatan RS Premier Jati Negara. Yang berada di kalangan awak media sempat jadi viral karena adanya beberapa kejanggalan. Isu Pembelian Senjata Ilegal Isu adanya pembelian 5.000 senjata oleh instansi di Indonesia secara ilegal yang diungkap Panglima TNI Jenderal Gatot Normantio berkuntut panjang. Video dan rekaman terkait percakapan Jenderal Gatot ke Purnawirawan soal senjata ilegal tersebut bocor. Isu ini pun sampai ke telinga Presiden Jokowi. Terkait adanya pesanan 5.000 senjata ke PT Pindad ini ternyata merupakan pesanan Polri. Hal ini diungkapkan Kadif Humas Polri Irjen Setia Wasisto. Boss Playboy meninggal dunia. Pendiri dan pemilik majalah lelaki dewasa Playboy Hugh Hefner tutup usia pada umur 91 tahun. Selama hidupnya, dia dikenal sebagai jutawan dan gaya hidupnya yang glamor dan selalu dikelilingi perempuan-perempuan cantik. Hefner menghubungkan nafas terakhir di Playboy Mansion di Hollywood, Los Angeles, California, Amerika Serikat pada 27 September lalu. Heboh pernikahan pria muda dengan nenek 67 tahun. Netizen kembali dihebohkan dengan pernikahan beda usia. Kini pemuda bernama Ade Irawan yang berdomisi Lidi Bogor diketahui menikahi nenek 67 tahun bernama Sani. Pernikahan Ade Irawan dan Sani berlangsung pada minggu 24 September kemarin yang dilakukan atas dasar suka sama suka. PLN dan ancaman kebangkrutan Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan ancaman kebangkrutan PT PLN Persero jika tarif tenaga listrik atau TTL tak mengalami kenaikan. Penyebab resiko kebangkrutan ini dikarenakan PLN memiliki banyak utang baik dari perbankan, obligasi, ataupun lembaga keuangan internasional untuk membiayai program 35.000 MW yang dicanangkan Presiden Jokowi. Terima kasih sudah menonton!